Intro Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yang ke-16 di tingkat Kecamatan Limau Tahun 2023 yang dengan tema, Clean Hands Are With Hinrich, atau dengan arti, Tangan Bersih Berada Dalam Jangkauan. Kegiatan acara peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia itu diselenggarakan bertepatan di SMP Negeri 25, Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Lampung pada hari Rabu, 25 Oktober 2023. Dalam acara yang diselenggarakan itu juga turut dihadiri oleh Camat Kecamatan Limau Yusef Serjana Ekonomi, Sekcam Kecamatan Limau Sunar di MPD, Kapol Sek Limau, dan Ramil Cukuh Balak, Kepala KUA Kecamatan Limau, Kut Puskesmas Kecamatan Limau, Koordinator SPLP Kecamatan Limau, Kepala Desa Sekecamatan Limau dan tamu undangan lainnya. Camat Kecamatan Limau Yusef, dalam sambutannya mewakili PJ Bupati Tanggamus, Insinyur Mulia Di Irsan mengatakan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat hadir di sini dalam rangka apel peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia yang K16 tahun 2023, dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, mari kita bersama-sama jaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Terima kasih. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Puskesmas antar berak Kecamatan Limau dan tim penggerak PKK Kecamatan Limau serta pendidikan yang hari ini menginisiasi dan menggerakkan acara peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia Tingkat Kecamatan. Puji syukur kita penyatkan kehadiran Allah SWT karena atas timpah Ramadan karunianya, sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam pelaksanaan peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau HCTPS yang ke-16 tahun 2023 tingkat 1 paten. Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia Pakai Sabun tahun ini mengkampanyekan bahwa melalui kepemimpinan yang kuat dan upaya kolektif lintas sektoral, kita dapat menutup kesenjangan dalam akses untuk menjangkau sanitasi yang baik dan mencapai kondisi tangan yang bersih bagi semua orang. Setiap orang mempunyai peran untuk memastikan kondisi tangan yang bersih dan mudah dijangkau oleh masyarakat luar, ujar camat. Kegiatan ini adalah merupakan wujud dari salah satu indikator lima pilar dan sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu dengan mencuci tangan pakai sabun dalam langkah konkret tersebut dalam upaya kesadaran memutus rantai penularan penyakit menular dan upaya dalam pencegahan stunting. Pada hari ini, di bulan Oktober adalah peringatan hari cuci tangan pakai sabun sedunia yang merupakan momen penting untuk mengkampanyekan perilaku mencuci tangan memakai sabun di air mengalir, karena sangat berdampak positif pada upaya pencegahan penyakit menular seperti diare dan hepatitis serta merupakan perwujudan upaya nyata dalam menurunkan prevalensi stunting, sehingga kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan. Saya berharap dengan diadakannya kegiatan peringatan hari cuci tangan pakai sabun di air mengalir oleh pihak kesehatan puskesmas antar berak Kecamatan Limau yang bermitra dengan TPPKK Kecamatan Limau ini dapat membudayakan cuci tangan pakai sabun di air mengalir, sehingga menjadi budaya perilaku hidup bersih dan sehat, jelas camat. Dari Kecamatan Limau, Tim Bintang 38 Umar Dhani melaporkan.